semuanya sudah disini sudah lengkap saya alat ya untuk ngelubangin ini terus buat lubang saklar dan lain yang baru menemukan video saya silahkan cek pada video saya yang sebelumnya untuk skemanya jadi nggak usah tanya skemanya mana bang skemanya mana mah skema semua sudah ada di depan sudah saya share tidak ada yang lho assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel YouTube Tuan pemula masih dengan topik yang sama yakni dalam dunia servis lampu Oke bagi teman-teman khususnya bagi para pemula yang ingin terjun ke dunia servis lampu mau tidak mau satu demi satu memang harus mengumpulkan atau sekurang-kurangnya membeli alat servis walaupun hanya sekedar AVO dan juga solder karena dunia servis itu eh nyervis tanpa alat yang memadai itu seperti mana layaknya perahu berlayar tanpa arah dan tujuan Oke Bro langsung saja disini kita saat sekedar ngobrol-ngobrol santai ya Bro bagi para pemula khususnya yang belum mempunyai alat servis disini saya menyediakan beberapa opsi bagi kalian semua yang masih belum mempunyai alat servis opsi yang pertama kalian bisa membeli sebuah alat servis yang sudah jadi seperti ini namun ya mestinya agak mahal dibandingkan dengan rakit sendiri karena jika kalian beli disini sudah ada sistem bisnis intinya saya sudah membeli ini dengan modal terlebih dahulu Oke itu sih opsi yang pertama dan opsi yang kedua saya sudah banyak mengupload skema skemanya dan sudah saya share tidak ada yang rahasia lagi ya Bro sehingga opsi yang kedua ini kalian tinggal beli volt ampere meter ataupun voltmeternya dan juga wattmeter dan komponen-komponen pendukung yang lainnya juga tinggal kalian rakit ikutin skema yang sudah saya share di video saya yang sebelumnya jika kalian mengalami kebingungan bisa kalian WhatsApp saya Insyaallah semampu saya akan saya bantu sesuai dengan kemampuan saya Oke akan saya tunjukkan bahwa saya itu tidak hanya sekedar ngomong saja tentu setiap WhatsApp yang masuk berusaha saya jawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk ada beberapa diantara teman-teman yang kebingungan dan meminta agar dibimbing membuat alat servis lampu tentunya tetap saya bimbing seperti halnya ini sekedar saya contohkan ada kemarin sudah saya buat konten juga ini dari mas yang mas Eko kresek ya yang mana beliau sebelumnya meminta agar dibuatkan skema yang untuk voltmeternya yang dibawah 500 volt DC 10 ampere jadi sudah saya buatkan skemanya dan kemudian beliau modif kemudian beliau modif dan ini salah satu percakapan antara saya dengan beliau yang terakhir ini adalah hasilnya Alhamdulillah Bang berfungsi dengan normal makasih banyak atas bimbingannya dan selain mas Eko kresek juga ada dari mas siapa ini saya lupa awalnya dia juga minta Assalamualaikum mas minta skema ini kemudian saya kirim skema yang ini dan beliau mempunyai kendala dan ternyata itu kendalanya kendala sepeleh hal sepeleh yang mana fightingnya itu kurang ketat pusing mas yang ditandai emang nyala tapi di cek di alat ini enggak nyala karena itu antara pin drat dengan dratnya itu tidak tidak tersentuh dengan yang pin yang punya nya fighting nah kemudian saya tanya skema yang dipakai yang mana dan beliau menjawab ini yang dipakai ini dia salah satu percakapan ya dan dia kemudian whatsapp lagi Alhamdulillah apa kendalanya apa lampu pijar kurang seret karena kecurigaan saya adalah ada pada bagian lampu anti konsletnya jika karena jika ini kurang seret tentunya jika dihidupkan itu juga tidak nyala dan ternyata masalahnya bukan ada pada disini tetapi ada pada fighting yang outputnya oke itu saya juga mempunyai opsi yang ketiga yang mana jika kalian sudah membeli semua komponen yang dibutuhkan baik itu volt ampere meter watt meter dan juga komponen-komponen yang lain akan tetapi kalian kebingungan untuk eh merakitnya atau enggan untuk merakitnya opsi yang ketiga ini bisa kalian gunakan yakni silahkan komponen yang sudah kalian beli kirim ke alamat saya kirim ke alamat saya nanti akan saya rangkaikan akan saya rangkaikan dengan catatan yang pertama tidak buru-buru karena saya hanya kerja bagian elektronik itu bagian malam saja kalau siang saya tidak otak atik kalau libur mungkin eh juga otak atik elektronik sehingga membutuhkan waktu satu minggu hingga dua minggu itu pun karena kalaupun selesai dalam dua hingga tiga malam barang yang sudah saya rakit tidak akan langsung saya kirim sekurang-kurangnya tiga hingga empat malam akan saya coba terlebih dahulu takut ada masalah yang terjadi pada alat tersebut setidaknya untuk memastikan bahwa alat yang sudah saya rangkai itu berfungsi dengan baik lantas jika kalian bertanya jika jika kalian yang mengirim komponen-komponen yang dibutuhkan ke sini lalu saya yang merangkainya berapa ongkos yang harus kalian bayar ke saya oke saya hanya minta 100 ribu saja saya hanya minta 100 ribu saja sebenarnya jika dihitung itu tidak cukup tapi ini adalah demi membantu kalian semua juga saya harus memberikan lubang-lubang juga seperti ini kalaupun semuanya sudah disini sudah lengkap saya alat ya untuk ngelubang ini terus buat lubang saklar dan lain sebagainya ada pur dan kerinder mini disini sudah lengkap oke mungkin itu saja video kali ini dari saya semoga bermanfaat dan untuk skema skemanya sudah saya share pada video saya yang sebelumnya untuk teman-teman yang baru menemukan video saya silahkan cek pada video saya yang sebelumnya untuk skemanya jadi enggak usah tanya skemanya mana bang skemanya mana mas skema semua sudah ada di depan sudah saya share tidak ada yang saya tutup-tutupin bahkan saat ada yang kurang jelas saya buatkan skema yang berupa dengan komponennya yang bergambar dengan komponennya namun mohon maaf karena saya tidak dapat mempraktekkan saat perakitan karena selain durasinya yang akan cukup panjang juga saya tidak masih belum profesional dalam dan solder menyolder itu saja oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh